Hai, ini adalah video terakhir dari rangkaian pembahasan 40 soal TOEFL Structure. Di video ini kamu akan mengerjakan soal nomor 36 sampai nomor 40. Satu soal kamu kerjakan selama 36 detik. Let's start! Satu soal nomor 36. Kalau kita lihat ke sebelah kirinya, rangkaian kata seperti wood juga adalah noun, chalk adalah noun, lalu clay juga adalah noun. Ini menandakan bahwa bentuknya paralel atau parallel structure. Pilihan C juga benar. Akhiran ED menunjukkan bahwa kata tersebut berbentuk adjective karena posisinya berada di sebelah kiri, wood, yang berfungsi sebagai noun. Burn ini menjelaskan kata wood yang artinya kayu yang terbakar. Pilihan B, mixture, juga sudah benar. Karena noun mixture ini sudah dijelaskan jumlahnya dengan memiliki penambahan E. Seperti yang kita ketahui, countable noun itu harus selalu dijelaskan jumlahnya. Oleh karena itu, seringkali penambahan E, N, D, atau akhiran S dan ES selalu muncul pada countable noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Amount of early works. Kalau kita lihat, setelah of terdapat early works. Works dengan akhiran S menunjukkan bahwa kata tersebut berbentuk countable noun. Nah, hal ini kurang tepat apabila kita memakai kata amount of. Karena amount of itu dipakai untuk uncountable noun. Nah, seharusnya apabila menemukan countable noun setelah penggunaan of, maka kata sebelah kirinya harus memakai kata number. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 37. Untuk nomor 37, kita lihat pilihan A, rhythm. Rhythm ini adalah noun. Kalau kita lihat penggunaan kata kiri dan kanan dari kata rhythm, kita menemukan melody juga merupakan noun. Lalu, tone juga merupakan noun. Bentuknya paralel, oleh karena itu A tetap benar. Lalu, penggunaan kata toward yang berfungsi sebagai preposition juga sudah benar. Karena sebelah kanan kata toward, kita akan menemukan kata the end yang merupakan noun. Preposition yang akan muncul kata setelahnya itu bisa noun atau bisa jaren. Pilihan C, a major feature, juga benar. Karena kata major menjelaskan noun feature. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, becomes. Verb yang memiliki akhiran S menunjukkan bahwa verb tersebut adalah verb yang singular atau kata kerja tunggal. Nah, seharusnya subjeknya pun juga tunggal. Namun, apabila kita melihat subjek kalimat ini, variations, kita mengetahui bahwa akhiran huruf dari variation adalah S. Ini menunjukkan bahwa variations sebagai subjek adalah countable noun yang berbentuk plural atau jamak. Oleh karena itu, seharusnya becomes ini tidak memerlukan akhiran S, becomes saja. Let's go to number 38. Untuk nomor 38 ini, kita lihat penggunaan kata protective untuk A. Ini sudah benar karena protective, akhiran IV, itu menunjukkan bahwa kata tersebut berbentuk adjective. Oleh karena itu, protective ini masih benar karena adjective ini menjelaskan noun molecule. Pilihan B, an antibody, sudah benar karena penggunaan E dan N itu melihat suku kata pertama dari kata yang dipakai oleh artikel tersebut. Oleh karena itu, N tetap benar karena pelafalan kata antibody, suku kata N-nya itu adalah vokal. Apabila kita memakai E, maka suku kata pertamanya itu akan dilafalkan secara konsonan. Lalu pilihan D, with, adalah preposition. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kata yang bisa muncul setelah preposition bisa noun, atau noun phrase, atau gerund. Atau kata kerja yang dijadikan kata benda, kita lebih mengenalnya dengan verb ing. Di sini muncul noun phrase, yaitu a foreign virus to in. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Sebelah kiri combine, kita menemukan kata can. Can adalah salah satu verb dalam kategori model verbs. Apabila kita menemukan model verbs seperti can, could, will, would, dan lain sebagainya, maka kata kerja setelahnya harus dalam bentuk base form, atau base verbs, atau kata kerja dasar. Oleh karena itu, tidak diperlukan penambahan huruf apapun lagi dalam base verb. Baik itu penambahan S, ING, ED, dan lain sebagainya, itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, kita lihat DANGERS. DANGERS ini adalah adjective yang sudah setara dengan kata sebelum atau sebelah kiri dari coordinate conjunction N, yaitu VENOMOUS. Dua-duanya berbentuk adjective. Nah, kalau kita lihat, yang berada di sebelah kiri dari DANGERS adalah EXTREMELY. EXTREMELY adalah adverb. Kita bisa menyimpulkan ini dari penggunaan suku kata akhirnya yang diakhiri dengan LG. Nah, oleh karena itu, jawabannya adalah A. Karena, structure untuk penggunaan coordinate conjunction sebelah kiri dan kanannya harus berbentuk sama. Apabila EXTREMELY adalah adverb, maka HIGH sebagai adjective juga seharusnya berbentuk adverb. Dan HIGH ini, bentuk adverbnya adalah HIGHLY. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 40. THOUGH adalah conjunction. Nah, kalau kita lihat, sebelah kanan dari conjunction tersebut, kita menemukan ALUMONIUM, yang merupakan noun yang berfungsi sebagai subject, lalu IS yang berfungsi sebagai verb. Oleh karena itu, susunannya masih benar, karena THOUGH ALUMONIUM IS adalah subordinate clause. IT IS sudah benar, karena IT berfungsi sebagai singular subject. Oleh karena itu, sejalan dengan IS, yaitu verb BE untuk singular verb. IT juga mengacu pada ALUMONIUM, yang merupakan uncountable noun. OTHER ATTEMS juga benar, karena kalau kita menggunakan OTHER, maka setelahnya harus muncul plural noun. ATTEMS dengan akhiran S menunjukkan bahwa noun tersebut berbentuk camak atau plural noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. HOLD sebagai noun memang bisa dijelaskan oleh THEIR, sebagai possessive adjective. Namun, THEIR dipakai untuk noun yang jumlahnya jamak atau plural. Sedangkan, dalam kalimat ini, kita melihat bahwa ALUMONIUM dan IT, dua-duanya berbentuk singular. Seharusnya, THEIR diubah menjadi ITS. Kamu bisa klik aja video berikut ini untuk mengetahui pembahasan lengkap 40 soal TOEFL structure lainnya. My name is Andrian, and I'll see you around. Terima kasih telah menonton!